Pemandang 10 pulang, posisi di mana? Selamat malam sahabat RTV. Inilah cerita saya saat ikut patroli tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara dalam segmen Cerita Sang Jurnalis. Stay tuned guys. Nah, kita nih hari ini lagi di Polres Jakarta Utara. Tadi tim Tiger sudah melakukan persiapan untuk apel patroli hari ini. Nah, tapi saya hari ini nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh Juru Kamera Zaki. Kira-kira seperti apa keseluruhan pada patroli hari ini? Ikuti terus dalam segmen Cerita Sang Jurnalis. Juru Kamera Zaki Ini tadi baru banget nih ada trok kontainer ya. Nah, terus kelihatan mereka naik di atasnya nih, sahabat RTV. Akhirnya tim Tiger langsung memerhentikan mereka. Masih kecil-kecil banget, sahabat RTV. Kных yang berkelihatan mereka. Jatau, kemudian klok. Jatau, tak. Bocok. Bocok, anak klare baru. Luk temporary. Ngapain kamu, Taura. Bang. Nog lagi nonton! Ngapain orangnya mau jengwalen. Lihat sini. brainnya disini. Muka sini. Hai 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 eh padana sini mukanya namanya sampai gerges bener jam sekian tidur Hai aku ngelih mana teman-teman teman-teman Hai ke-5 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 pengguna nggak pakai masker kalian jam segini belum pernah pulang orangtua nggak nyariin apa nyarin lah orangtua kalian nih eh ini topinya buka coba buka topinya ini teman-teman ke depan sini Sampai yang ngelem siapai yang ngelem siapai yang ngelembun siapai yang ngelembun siapai yang ngelembun Pakai cara meles lagi, apa saya yang berubung apa, meles lagi kalau dia mencangkul-cangkul sosokan Udah ini bawahnya masih di sosok semua, jangan ngapok kamu kalau gini jangan ngapok, di sosoknya udah Kamu bagian logistik, persiapan-persiapan Ada admin, ada logistik, ada petua, wakil mana? Saya tanya, petuanya siapa? Ngajak-ngajakin jalan, saya nyuruh-nyuruh jalan Janjan yang kecil ini Adik namanya siapa? Umurnya berapa? Kamu kelas berapa? Sudah sekolah belum? Kelas 5 Umurnya berapa? 13 Yang bener 13 Oke Bapak Firman, tadi kan mereka ketangkapnya pas lagi naik kontainer kan? Betul Nah itu emang bener tadi yang pas kita lewat di daerah koca di bawah jempat tadi itu? Oh yang... Oh tadi Yang lari tuh? Ya sebenernya gak boleh Sudah gitu masih pandemi Gak bagus juga, gak positif juga Bagi pertumbuhan remaja dia Karena sudah melihat dunia kriminal Nah harusnya Emang cangking ya Orang tua juga mendukung Apalagi masih pandemi biar Indonesia ini bersih dari covid Betul Nah tadi berarti yang pas di depan Di bawah jembatan itu kan? Pelumpang Pelumpang itu mereka kabur kan? Ngelompatin bahaya sekali tuh Ngelompatin tol lagi Kalau kenceng gimana kan? Nah terus abis itu mereka langsung naik kontainer Nah pas banget tuh tadi disini jalannya Nah namanya Allah udah menunjukkan kalau benar ya benar Kembali ke kita maka kita ketemu Dapet lagi kan? Dapet lagi Oke Nah ini mereka emang Ada indikasi abis ngelem atau gimana sih bang? Indikasi kemungkinan ada Kemungkinan Satu Tambangnya aja udah beda Bahasanya udah ngacok Seharusnya umur-umur mereka masih produktif di rumah Belajar istirahat, sholat dan berdoa Berarti mereka ini kira-kira umurnya masih belasan Belasan tahun ya? Bahkan di bawah pun ada Nah ini nanti rencananya setelah mereka di Di nasih hati dan juga di kasih tau nih Mau di gimana nih bang? Ya kita bina, kita himbau Jangan sampai perulang kembali Seperti ini Ya tidak produktif lah Nggak bagus untuk masa depan mereka Ya Jadi ini kemungkinan juga mereka dibawa ke Polres? Atau gimana? Kita bina Kalau memang bisa dimimbau pulang Silahkan ke rumah yang masing-masing Kalau memang nanti begitu lagi Kita bidik di Polres Kita bina Kita data Biar mereka orang tua mereka tau Kebijakan mereka malam hari seperti apa Oke Thank you ya Bang Po Akhirnya para remaja ini dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk didata dan diberikan pembinaan Tuh lebih baik di rumah aja deh Daripada ngumpul-ngumpul terus ngakuin kegiatan negatif seperti itu Mendingan istirahat dan jangan lupa belajar ya adik-adik 30 menit sudah kami menemani malam kamu Kalau kamu melihat sesuatu yang mencurigakan Yuk laporkan ke akun media sosial kami yang tertera di layar kamu Agar bisa dilacak aparat penegak hukum Ya Sabotet TV Ayo kita selalu disiplin terapkan protokol kesehatan Yaitu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan Jaragu juga nih untuk ikut vaksinasi COVID-19 Dan pastinya setelah divaksin tetap harus jalankan protokol kesehatan ya Saya Felicia Wu dalam program 10.2 Lihat Lapor Laca Selamat malam dan sampai jumpa 3A Dalam Eloka Jangan mencoba Terima kasih telah menonton!